Saya sudah mencoba beberapa jenis aplikasi video editor yang gratisan dan saya menemukan aplikasi ini adalah yang terbaik diantara yang lain karena selain dia gratis, open source, cukup mudah digunakan dan juga cukup banyak fiturnya kalau kamu mau download, kita pergi dulu ke Shotcut.org ini alamatnya lalu kamu klik download lalu kamu tinggal pilih sistem operasi kamu apa, Linux, Windows atau yang lainnya dan ini untuk yang versi terbaru hanya support untuk yang 64 bit saja jadi kalau komputer kamu 32 bit tidak bisa menggunakan yang terbaru tapi kalau kamu ingin coba yang 32 bit, kamu klik di bagian ini github repository saya buka nanti kamu klik ketik di bagian atas ini ketik releases dan disini ada daftar release untuk Shotcut dari yang baru sampai yang lama ini bisa dilihat ini misalnya kita cari window masih 64 64 bit semua 64 juga 64 jadi untuk yang 32 bit itu hanya tersedia pada versi yang lama dan ada beberapa fitur yang tidak ada di versi lama salah satu yang saya temui yang ada di versi baru dan tidak ada di versi yang 32 bit adalah pada versi 32 bit dia tidak bisa mempercepat video jadi kalau misalnya kamu bikin video tutorial atau apa ingin dipercepat itu untuk yang versi 32 bit tidak ada menu itu baik ini untuk yang versi 32 bit ini ini rilis pada tanggal 10 Agustus 2015 versi 15.08 dan di atas itu sudah tidak ada versi 32 bit lagi karena ini sudah 64 bit jadi kalau kamu 32 bit satu-satunya yang ada yang terakhir 32 bit versi 15.08 oke saya akan download yang seri terbaru karena kebetulan juga saya perlu di update ini tinggal klik saja pilih windows di bagian shortcard.org download ini akan di save kalau sudah selesai kamu tinggal klik file-nya dan nanti dia akan install i agree next remove all install kalau sudah selesai kita tinggal klik aplikasinya ini adalah tampilan dari aplikasi shortcard tampilannya masih polos untuk melihat menu kita klik di bagian view lalu yang sering dipakai itu playlist lalu klik view lagi dan juga timeline ini yang crucial ya untuk buka file klik open file lalu pilih file yang mau kamu edit dan di tengah ini adalah player-nya kalau kamu mau taruh di playlist kamu tinggal klik lalu tarik klik dan tahan lalu tarik ke bagian playlist lalu kalau mau dimasukkan ke timeline kamu klik dan tahan lalu tarik ke bagian timeline dan ini kamu kalau sudah di timeline kamu bisa edit seperti potong, tambahkan, sisipkan, dan sebagainya kita langsung coba saja kita seandainya mau potong video ini kamu tinggal tarik atau tentukan mau dipotong di menit keberapa dengan cara menggeser di garis ini di atasnya kita contoh sebagai ini lalu klik kanan klik split at playhead atau kalau mau lebih mudah tinggal tekan tombol S tekan tombol S dan dia otomatis terbagi ini ada bagian pertama ini bagian kedua lalu kita coba potong lagi misalnya di bagian ini untuk memotong tekan tombol S dan ini terbagi lagi bagian 1 bagian 2 kalau mau hapus bagian tengah ini tinggal klik kanan lalu klik remove atau kamu bisa juga tekan tombol delete di keyboard dan ini tengah-tengah jadi kosong jadi kalau dimainkan dia akan seperti ini lalu kosong sampai ke sini dan nanti akan muncul lagi video selanjutnya kalau kamu mau menyisipkan video lain di tengah-tengah ini kamu tinggal buka file lagi open file lalu buka file yang mau disisipkan dan ini kamu lihat file yang mau disisipkan ini ada berapa panjang dalam arti waktunya berapa kalau dia lebih panjang dari jarak antara sini sampai ke sini itu dia nanti akan menghapus atau override file yang ada di sini jadi pastikan video yang mau disisipkan tidak lebih panjang dari area ini ini kita lihat 9 detik kan 10 detik kan sementara ini jaraknya kalau kita mau membuat lebih jauh jaraknya tinggal klik dan tahan geser nanti nanti akan lihat berapa detik oke lalu kita buka yang file yang tadi dan itu tadi butuhnya file list agar kita buta mudah membukanya jadi kalau kita tarik ke sini jadi gampang nanti carinya ada file di sini kita mau memasukkan file yang ini lalu klik dan tarik ke sini dan ini sudah ada di tengah-tengah kalau untuk menghilangkan jeda kamu bisa klik dan geser ke sini atau klik di bagian kosong lalu klik remove dan dia nanti sudah menyambung seperti ini kamu tidak perlu khawatir untuk file video kamu yang aslinya terpotong karena ini pemotongan ini dan penyambungan ini hanya terjadi di aplikasi shortcut jadi file aslinya masih utuh jadi tidak perlu takut untuk bereksperimen kita coba ini berganti video ini kenapa nge-lag karena komputer yang saya gunakan ini spesifikasinya rendah oke itu saja dan nanti kalau sudah selesai kamu tinggal export tinggal klik export lalu kamu pilih resolusinya mau berapa aspek rasionya berapa kecepatan frame per second berapa dan pengaturan lainnya ini kalau mau kurang besar lihatnya bisa digeser klik dan geser lalu klik export file lalu ketikan saja namanya nama filenya klik save nanti akan muncul job desknya di bagian ini dia masih pending nanti kalau sudah mulai bekerja dia akan 1% lalu seterusnya sampai 100% nanti kamu tinggal buka file hasil editan kamu demikianlah perkenalan mengenai aplikasi shortcut kami sarankan untuk subscribe channel kami agar nanti kalau ada video terbaru dan pasti akan ada video terbaru yaitu dimana kami akan mengajarkan cara menulis teks lalu cara menggabungkan 2 video nanti jadi video in video lalu cara memperkecil ukuran dan lain sebagainya jadi subscribe channel kami dan terimakasih telah menonton nah lihat Terima kasih.